Nah guys, akhirnya sudah jadi karamel bread pudding saya untuk kesempatan kali ini tuh. Yummy! Aduh enak banget, tapi saya harus dinner dulu nih sebelum nyobain ini. Kalau nggak, ntar nggak makan dinner lagi. Anyway... Hai, apa kabar teman-teman? Welcome back to my channel. Amma Indo tinggal di Australia bersama Mami Mel. Nah, saya sedang berada di dapur saya. Dan itu artinya edisi kali ini adalah ngedafur. Dan ngedafur kali ini saya membuat karamel bread pudding. Biasanya sih kalau saya bikin bread pudding, saya nggak pakai karamel ya. Saya pakai custard sauce. Tapi kali ini saya pengen beda, saya pengen agak sedikit manis lagi gitu. Jadi saya ngasihin karamel. Ini tangan siapa sih? You so naughty! Baah! Oke, nah... Kalau teman-teman pengen tahu gimana saya membuat bread pudding, salah satu dessert favorit keluarga saya, silahkan simak video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa juga untuk memberikan like, komen, dan subscribe ya. Karena apa? Karena subscribe itu gratis alias tidak dipungut. Iya, iya. Oh iya, yang sudah subscribe, thank you so much. Love you all. Oke teman-teman, kalau gitu saya mau siapkan alat dan bahan-bahannya. Jadi, stay tune di channel ini. Yuk, kita langsung mulai aja. Nah guys, ini dia bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk membuat karamel bread pudding. Terdiri dari 6 butir telur. Kemudian 6 lembar roti tawar. Dan nanti akan gunakan 1 sendok teh vanilla essence. Ini setengah cup gula pasir untuk karamelnya nanti. Kemudian ini ada 1 kaleng susu evaporated. Dan yang ini, 1 kaleng susu kental manis atau condensed milk. Oke, itu dia bahannya. Simple kan? Nah, sekarang kita langsung ke cara membuatnya ya. Oke guys, untuk membuat karamelnya, saya yang memasak gulanya. Caranya adalah, ini, gunanya kita taruh ke dalam pan. Masih air 3 sendok makan. Oke. Kita gunakan api yang sangat kecil sekali. Oke. Nah, ini kita biarkan sampai dia menjadi karamel dan warnanya kayak amber gitu ya. Mereka menyebutnya sebagai amber color, coklat-coklat yang kayak keemasan gitu. Oke, kita biarkan ini sampai dia matang. Sementara itu, kita siapkan adonan roti tawar di telur dan susunya ya. Oke, teman-teman. Sekarang selanjutnya, ini roti dibutong-butong. Nah, rotinya sudah saya potong-potong seperti ini, teman-teman. Dan saya masukkan ke blender ya. Ini akan kita hancurkan sampai dia menjadi breadcrumb segitu atau karamel roti. Selanjutnya, kita masukkan satu kaleng susu evaporatornya. Ini juga bisa diganti dengan susu yang biasa ya. Kita masukkan telurnya tadi ya, teman-teman. Nah, teman-teman ada namutir. Selanjutnya adalah satu sendok teh vanilla. Oke, semua sudah masuk, teman-teman. Dan ini akan kita blender sampai halus. Sementara karamelnya lagi jalan. Lagi siap-siap mau jadi, kan namanya warna amber gitu ya. Kita tunggu aja. Nah, teman-teman ini karamelnya hampir ini ya, hampir matang atau hampir jadi. Lihatnya warnanya, aduh nggak kelihatan ya. Sebentar lagi. Yang penting ini ketika kita membuat karamel, jangan sampai gosong atau kelamaan ya. Oke. Kita cukup memboyang-boyang kopu seperti ini aja. Nggak usah diaduk. Karena kalau diaduk bisa membuat gulanya mengkristal. Dia udah siap. Karena kalau kelamaan ya, teman-teman kita bikin karamel ya. Dia nanti, kalau udah jadi tuh udah jadi pahit ya. Karena gosong. Sudah deh, selanjutnya saya taburkan di sini aja. Kita biarkan aja seperti ini sampai dia keras. Selanjutnya kita kembali ke gadunan roti. Nah, aduan rotinya ini teman-teman kita saring ya. Supaya tidak ada geling-gelingnya. Sebenarnya sudah halus sih. Ketika blend-blendernya itu benar-benar halus, dia nggak ada sisa ya teman-teman. Bersih. Selanjutnya kita pindahkan. Kesini. Terus sambil hilangkan bapu-bapunya. Kita belum berusah. Sampai ini kita tutup saja ada file. Sampai ini masih yang baik. jadi sistem pendang saya lompat silahnya kita enak dengan air nah teman-teman ini akan saya bake selama kurang lebih 1 jam dengan suhu 80 cm celsius oke deh, kita masukin ke oven guys, ini sudah masak ya tadi kelamaan karena saya tinggal pergi ke kota ngantar suami dan anak saya ngikutin party teman-temannya tapi it's okay, kita lihat ya bagaimana kalau kita balik, kita taruh di piring nah guys, akhirnya sudah jadi karamel bread pudding saya untuk kesempatan kali ini yummy yummy enak banget tapi saya harus dinner dulu nih sebelum nyobain ini kalau enggak, ntar enggak makan dinner lagi anyway nah guys, akhirnya karamel bread pudding buatan Mami Mel untuk edisi ngedapur kali ini udah jadi aroma karamelnya ya udah terasa manis banget gitu guys, biasanya kalau saya bikin bread pudding itu saya enggak pernah pakai karamel ya dan biasanya juga yang namanya pudding kalau saya buat saya selalu pakai bubuk agar-agar nah kali ini resepnya memang saya tidak pakai bubuk agar-agar tapi saya cuma pakai roti dan susu kental manis kemudian susu evaporated dan telur tadi ya terus bulannya karamel tadi dan ya udah jadi syukur deh sekarang saya mencoba ini ya ini teksturnya lembut banget teman-teman yum-yum sumpah enak banget enggak perlu pakai bubuk agar-agar ini puddingnya juga bisa jadi dan manisnya udah pas banget nih teman-teman karena tadi memang pakai satu can atau satu kaleng susu kental manis jadi udah gak perlu pakai gula kemudian ini kan tadi ada karamelnya kan jadi ya udah manisnya pas banget buat saya oke guys itulah edisi Ngedalpur Mami Mel untuk kesempatan kali ini dimana saya sudah berhasil membuat karamel bread pudding dengan bahan-bahan yang sangat simple yang saya yakin bisa didapatkan oleh teman-teman semua ya dan sebenarnya ini kalau gak punya oven teman-teman bisa mengukusnya selama 45 menit dan seperti yang saya udah bilang tadi bahwa ini tidak menggunakan bubuk agar-agar jadi cuma bahan roti telur dan susu ya 3 bahan aja loh itu sudah jadi dan so yummy terima kasih ya sudah menyimak ke video ini dari awal sampai akhir jangan lupa kalau suka dengan resep yang satu ini berikan like komen dan subscribe channel saya untuknya buat teman-teman yang belum subscribe kenapa? karena subscribe itu gratis alias tidak dipunggut biaya sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya stay safe stay healthy jangan lupa juga untuk selalu bersyukur bye